Intro Tentang update kesehatan aja Iya yuk, berjalan aja ya Oke, Kak Ruben, sekarang kondisi kesehatannya gimana? Atau udah jauh membaik? Ya, membaik Dan ya memang ada beberapa yang saya harus Melakukan pengecekan ulang Tapi sekarang lagi ngumpulin Berkas-berkas data yang udah dicek disini gitu Dan Apa Semuanya kan ada prosesnya Untuk ngumpulin data Jadi ya sabar dulu baru Dapet jadwal disana Itu saya baru berangkat tanggal 2 saat Eh, tanggal 22 ya Disini dia Tanggal 22 ya Kemarin kan Thalia sendiri sempat mimisan ya Iya Itu kenapa sih Kak? Nah, dia akhirnya dibawa ke dokter Karena udah kesekian kali Dia gampang banget Gak ada apa Gak ada apa-apa memisahan Gak ada apa-apa memisahan gitu Akhirnya Ya Biasanya kan kalau kemarin-kemarin dilakukan Hanya penanggulangan Di rumah aja gitu Karena gak ada penanggulangan Gak ke dokter Jadi Pas lagi Di tengah jalan Ya Langsung aja deh ke dokter Kebetulan Pas rumah sakitnya deket Sekarang kan mulai banyak lagi nih Tapi Tapi Hal-hal yang kayak gitu Buat saya Saya coba Ya pokoknya yang bagus Saya aminkan Yang gak bagus Gak saya pikirin banget Takutnya malah Jadi Nurunin Semangat saya Untuk Terus sembuh Gitu ya Ini kan ada Apa Keberangkatan untuk menuju ke sana itu Kan juga Adik saya masih tek tokan terus Gitu Dan ternyata Rumah sakitnya Wenda Sama rumah sakit saya itu Tidak bisa disamain Jadi Perginya Bareng ke Singapura Tapi Kita harus masuk di rumah sakit yang beda-beda Gitu Jadinya ya Ya akan menjadi Cerita kami berdua Mungkin yang penting Tujuan kita berangkat ya Pengen sehat Dan sesuai dengan arahan dari Dokter Dan rujukan Karena kan untuk menuju ke sana Juga ada rujukan dari sini ya Ada beberapa Cek darah Yang harus dilakukan di sana Jadi kalau untuk urusan yang non-medis Karubin bener Gak ada upaya untuk dari situ ya Enggak Saya bilang gak ada Saya gak melakukan hal apapun Saya emang Kalau ditanya ke saya Apapun yang dilakukan di luar dari medis itu Saya mah orangnya ikhlas Mau Membalas gak ada Kepikiran untuk Mencari tahu juga gak ada Tapi Ada rasa yang Kok gini ya Kok gini ya Ada lah Sedikit ya namanya manusia Pasti ada Hal yang Wajarnya Tapi saya tidak mau membuat saya jadi berlebihan Berpikir Akhirnya jadi merusak Semangat saya Pokoknya kalau ada terlintas saya lagi kayak gitu Saya langsung ngalihin Untuk sesuatu buat saya seru sendiri Enak sendiri Yang enak tuh Enggak Atau enggak Pergi makan Pergi apa gitu Yang harus dialihin pikirannya Karena kalau Lagi buka Youtube dan yang lainnya Tiba-tiba beritanya naiknya yang kayak gitu kan Jadi saya takutnya jadi Nonton Dan ngeliat Saya malah jadi Berimbang gitu Mikirnya Yang ini dipikirin Yang ini dipikirin Jadi gak kelar-kelar Jadi saya kepengen pikirannya adalah Ya gue sehat aja Gue sembuh Seandainya memang ada banyak orang-orang yang Bisa di luar sana Ya Mungkin dari jarak jauh juga Bisa ikut membantu Mendoakan Terima kasih Terima kasih